Ya pemirsa kendati libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah sudah usai Para wisatawan lokal maupun luar Ketapang masih mengunjungi beberapa tempat wisata pantai yang ada di Kabupaten Ketapang Keramaian masih tampak seperti di pantai Tanjung Belandang yang terletak di Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muarapawan Ketapang Kepala Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muarapawan Ketapang, Sapuan Nur mengatakan Hingga usai libur lebaran ini, wisatawan lokal maupun luar Ketapang masih berkunjung ke pantai Tanjung Belandang Jumlah pengunjung pantai pada lebaran kali ini sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya Yang disebabkan karena melandainya COVID-19 Di Ketapang banyak tempat wisata pantai yang bagus yang menjadi idola warga saat liburan akhir pekan bersama keluarga Salah satunya pantai Air Mata Permai yang bersebelahan dengan Desa Sungai Awan Kiri juga ramai dikunjungi wisatawan Kali ini jauh meningkat drastis dari tahun sebelumnya Mungkin karena tahun-tahun sebelumnya kita masih dalam pembatasan sosial Sehingga aktivitas masyarakat juga terhambat Dan pada tahun ini dengan pembatasan sosial yang lebih lenggang Sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mencari hiburan khususnya ke tempat wisata-wisata Salah satunya pantai wisata Tanjung Belandang Desa Sungai Awan Kiri Sapuan Nur bersama pihak pola pantai menghimbau pengunjung pantai untuk selalu menjaga kebersihan Dengan tidak membuang sampah sisa makanan ke sembarang tempat yang dapat membuat kawasan pantai menjadi kumuh Selain itu pihak pengelola pantai juga diingatkan Agar para pengunjung yang datang untuk selalu mematuhi prokes salah satunya menggunakan masker Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan